Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang kodeh Oke follow follow, suatu hari ada laki-laki dia itu di rumah bersama keluarganya dan mendengar suara kayak gini Tentu gak cuma dirinya, ternyata cukup banyak tetangga-tetangganya yang keluar dari rumah dan ngecek sumber suaranya itu dari mana By the way, rumahnya ini apartemen Dan ternyata sumber suaranya ini berasal dari tempat parkir alias di daerah basement Nah di basement itu ternyata ada satu perempuan yang lagi memarkirkan mobilnya ataupun kendaraan pribadinya Nah karena cewek ini yang teriak, orang-orang itu pada datang sama satpam dan tanya Ada apa kok teriak gitu Dan cewek itu menjawab Jadi waktu saya lagi mau parkirin mobil saya, saya kan lagi mundur Dan saya tuh bener-bener ngerasa kayak saya nginjek sesuatu Dan barusan itu saya turun, saya lihat ada cewek Itu saya nginjek pake mobil saya, kepalanya itu pecah Tapi kok gak ada ya sekarang? Bilang kayak gitu Dan cewek ini meminta satpam untuk mengajak dirinya ke ruang CCTV untuk ngecek Apakah dia itu nginjek seseorang ataupun melukai seseorang atau tidak Nah sampingnya di ruang CCTV dicek semua video-video diperiksa Mobilnya dan tiba-tiba ada yang geluduk Geluduk gitu kayak ngelindes sesuatu Nah dia turun dan dia lihat Ada cewek yang kepalanya itu keinjek ban mobil Sedangkan badannya itu ngangkat Nah cowok ini juga kaget banget dan kementeran Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba ada pak satpam datang dan tanya Pak ada apa pak? gitu Nah si B ini bilang Pak ini tadi saya barusan ngelindes orang pak Dan ketika dilihat lagi itu gak ada siapa-siapa gitu loh Nah akhirnya si B ini juga ikutan pak satpam ke ruang CCTV untuk ngecek Ada gak orang yang dia injek atau ada gak orang yang terlintas Ada gak si orang yang dia lukai waktu dia parkir gitu Dan ketika dicek sama dengan kejadian sebelumnya Gak ada gitu loh orang yang terlukai Melihat itu si B tentu merasa kayak lega karena dia tidak mau lukai siapa-siapa Tapi di satu sisi si B ini juga ngerasa kayak gak nyaman Karena tadi si B itu bener-bener yakin dia melihat ada cewek kayak terlintas gitu loh kepalanya Tapi ya apa boleh buat? Akhirnya si B ini pulang dan lupa gitu Dan beberapa hari setelah itu waktu dia lagi makan malam Barang keluarganya mamanya itu bilang Eh kamu udah denger gak itu loh Kemarin ada polisi datang kesini Nuh kenapa mah kok ada polisi? Itu tetangga kita ada yang bunuh orang ternyata Dan mobil yang dia gunakan untuk bunuh orang itu juga ternyata diparkir di rumah kita loh ternyata Nah disitu si B itu langsung ngerasa kayak teng gitu artinya Karena dia nyadar kalau yang dia lihat itu bukanlah penampakan Alias tanda minta tolong yang dikirimkan oleh arwah yang kentayangan di tempat itu Oke polo-polo jadi video kali ini sampai disini Mungkin kalau misalnya polo-polo sering melihat sesuatu ataupun ada kejadian yang aneh Bisa jadi ada arwah yang tidak nyaman di tempat itu Oke polo-polo makasih udah menonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya